Sejumlah pedagang, sopir taksi online hingga pekerja informal menolak pelaksanaan PSBB tahap ketiga di Kota Surabaya, Jawa Timur. Meski demikian, warga dari berbagai elemen tersebut mendukung kebijakan new normal yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Sejumlah pedagang, driver online dan perwakilan pekerja informal mendatangkan kantor DPD Kota Surabaya, Jawa Timur. Mereka bertemu dengan Ketua DPD Kota Surabaya, Adi Sutarwiono. Pada pertemuan tersebut, mereka menolak penerapan PSBB tahap ketiga di Kota Pahlawan karena telah mematikan perekonomian masyarakat di berbagai sektor. Meski demikian, warga dari berbagai elemen ini mendukung kebijakan new normal yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo. PSBB ketiga ini tidak diberlakukan di Surabaya. Minimal, ada evaluasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah kota. Ada batasan 50 persen lah dari usaha agama. Prinsip PSBB itu ditempuh oleh pemerintah untuk menjaga dan menyelamatkan warganya. PSBB tahap ketiga di Kota Surabaya berlangsung sejak 20 Mei hingga 8 Juni mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Aritam Bayong, AI News melaporkan.